Ada bab tentang dunia usaha, kita bertijara bab bisnis. Tidak ada yang pernah mengikuti ini, kecuali semuanya berhasil. Uswatun hasanah. Masih ingat teman-teman? Amal soleh kalau dikerjakan dapat bekal pahala. Pahala itu akan dibawa nilainya ke surga. Masih ingat nama pahala tadi yang punya nilai namanya apa? Hasanah. Nah, cara mendapatkan itu dengan cepat, kata Allah. Laqad kanalakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, saya telah tetapkan, kata Allah, pada semua aktivitas Nabi. Dari mulai lahir, baik sebagai anak, tumbuh remaja, jadi pemuda, jadi suami, jadi ayah, jadi kakek, jadi pemimpin, jadi general lapangan, jadi pebisnis, jadi semua. Jadi semua aktivitas Nabi. Kata para cendekiawan muslim, tidak pernah ada sedetik aktivitas Nabi kecuali menjadi peladan di dalamnya. Dikata Allah, silahkan ikuti semua aktivitas Nabi. Siapapun Anda. Kalau Anda seorang suami, ikuti bagaimana Nabi memperlakukan diri sebagai suami. Kalau Anda seorang anak, ikuti keteladan di jadi sebagai seorang anak. Kalau Anda seorang istri, Bu, lihat siapa istri si Nabi. Ustadz, ada gak cara cepat? Supaya saya dapat rinciannya amalan Nabi seperti apa? Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Apa rinciannya? Berita baiknya, itu semua sudah dirinci oleh para ulama kita. Ditulis bahkan dikodifikasikan dalam bentuk kitab hadith. Nah, kitab hadith ini bukan kitab koleksi supaya melihat-lihat. Berkataan Nabi bukan. Ternyata kitab hadith disusun dari para ulama sebagai manhaj, perdoman hidup kita. Kalau ingin meniru perbuatan Nabi. Contoh paling cepat, saya akhiri. Kitab yang pernah ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Siapa yang tahu namanya? Kitab apa namanya? Imam Al-Bukhari, nulis kitab hadith. Namanya apa? Halo? No? No? Bukan? Gak usah ngarang. Kalau tidak tahu, katakan Allah wa'alaam. Apa nama kitabnya? Bukan Allah wa'alaam, ada namanya. Oke, lihat namanya ya. Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallama Wasunanihi Wa Aiyamihi Itu nama kitabnya. Ayo ulangi. Oke. Baik. Kenapa saya bacakan? Saya bukan ingin katakan, saya hafal. Bukan. Saya mau sampaikan, setiap ulama yang nulis kitab, itu judulnya ada maknanya. Jangan biasakan baca kitab ulama Al-Arba'in, baca isinya. Tidak ada maksudnya. Riyadul Solihin ada maksudnya. Nih, Al-Jami' Jami' itu kitab komprehensif. Jadi di buku hadisnya ada empat tipu. Ada Jami', ada Musnad, ada Sunan, ada Mu'jam. Itu beda. Jami' itu artinya tuntunan yang komprehensif. Jadi maksudnya, di buku saya ini, ada tuntunan dari Nabi yang sepatutnya luas komprehensif. Berisi 97 bab. 97 pembahasan. As-Sahih, semua as-Sahih isinya. Saya pastikan, Musnad tersambung ke Nabi. Saya sudah teliti. Saya teliti semua ini, yang saya bikin 97 bab. Ini setiap babnya, ada beberapa hadis. Misal, bab pertama, Kitabul Iman. Ini tentang iman. Di sini ada 57 hadis. Dikala Anda ingin belajar, misal bagaimana cara meningkatkan iman. Ustadz, iman saya naik turun, naik turun, naik turun. Kayak lift, kadang-kadang railcoaster. Ya, kadang direndah, kadang titik atas. Kalau sedang atas, saya semangat. Kalau bawah, saya malas. Bagaimana meningkatkan, nggak turun-turun? Maka pelajari Kitabul Iman. Di sini ada pertunjuknya. Baca dari hadis 1 sampai dengan 57. Amalkan isinya. Begitu Anda kerjakan, iman Anda akan naik. Dan Anda jaga supaya tidak turun. Bahkan ketika mau turun, berbuat maksiat. Kata Nabi, lihat, lewat lisan para ulama. Coba bayangkan ketika itu Anda akan wafat. Di secara cepat ini. Kalau Anda ingin selalu baik, dijaga dari maksiat. Bayangkan saat bermaksiat, saat itu diwafatkan oleh Allah. Mau nonton tayangan yang haram. Begitu nonton, Anda wafat. Mau tanda tangan proyek yang tidak baik. Begitu tanda tangan, Anda wafat. Untuk apa Anda ikut pengajian? Untuk apa Anda sholat? Kalau wafat dalam keadaan terhina di hadapan Allah SWT. Mokhtasar, cepat, isinya singkat. Tidak bertele-tele. Jadi tidak ada keterangan seperti saya ini, panjang. Tidak. Isinya pendek. Dari Nabi begini, maksudnya begini. Dari Nabi begini, maksudnya begini. Min umuri Rasulullah SAW. 97 ini bukan kerja saya, kerangan saya. Tapi semuanya, semua kegiatan Nabi SAW yang saya rangkum secara umum. Wa sunanihi, berisi sunnah-sunnahnya, panduan hidup. Wa ayamihi, dan kegiatan hariannya dalam 24 jam. Kalau Anda pengen tahu, Nabi ngapain 24 jam dari bangun tidur sampai tidur, ada di kitab saya. Kitab kedua tentang ilmu. Kitab bulan ilmi. Yang pengen pintar, cepat hafalannya, kuat, tidak mudah lupa. Sekarang ada empat tipe, cepat hafal, sulit lupa. Yang kedua, cepat ingat, ya cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Yang agak susah, yang keempat. Lambat ingat, cepat lupa. Sudah terangin dua jam. Paham? Belum. Sudah akhir-akhir, baru ingat. Bisa? Paham. Begitu keluar ruangan, lupa. Nih. Ada kitab tentang pemerintahan, kitab bulan imarah. Baca. Saya kasih kabar ya. Lihat baik-baik. Nabi punya sahabat 120 ribu. Dua ribunya jadi pemimpin dunia. 98-nya, 38 jadi panglima. Panglimanya gak main-main. Dia ajarkan oleh Nabi dari berbagai strategi. Satu orang panglima Khalid bin Walid bisa melakukan persia. Yang paling hebat pada masa itu. Itu yang dikutip oleh Jenderal Sudirman pada saat itu. Dibawa dalam manjad perang gerilyanya. Lahir kemudian TNI setelah itu merdeka kita. Si buah awak keluarkan. Bab tentang diplomasi ada. Itu yang dibawa ke Haji Agus Salim. Dan beliau bangga tampilannya. Jenggotnya ada. Kadang pakai sarung, pakai peci. Dikuasai sampai 10 bahasa. Ya, kemudian kadang diolo-olo. Datang ke Amerika mau pidato di rana internasional. Begitu naik ke atas podium. Orang mulai mengolok-olok. Apa marah? Tidak. Karena hafal tafsir. Orang hebat itu tidak cepat marah. Begitu naik ke atas podium. Beliau katakan. Tuan-tuan sekalian dan nyonya-nyonya sekalian. Seperti yang anda tahu. Bahwa saya dianugerai oleh Allah Tuhan. Kita semua kemampuan bahasa yang cukup banyak. Jangankan bahasa manusia. Bahasa kambing pun. Saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf pada kalangan kambing yang hadir. Pada kesempatan sedang terhormat ini. Saya ingin sampaikan dalam bahasa manusia dulu. Setelah saya selesai baru saya sampaikan dalam bahasa kambing. Memerah wajah para diplomat mengakui keunggulannya. Ada apa tentang keluarga? Kita berusaha. Ada apa tentang kesehatan? Ada. Ada apa tentang dunia usaha? Kita berusaha. 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 Tidak ada yang pernah mengikuti ini. Kecuali semuanya berhasil. Dan itu dibuktikan lewat sejarah. Saya sudah sampaikan. Silahkan anda ikuti. Bedakan rasanya. Rasakan bedanya. Dan pasti akan terasa bedanya. Selamat menikmati.